Intro Sebanyak 65 perda banjir masin akan dicabut Wanda Revisi lantaran dinilai kada sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja Peraturan daerah yang dicabut nantinya akan dipilah Yang lebih penting untuk dimasukkan dalam Prolegda 2022 Selain itu peraturan daerah yang dicabut akan dimintakan pada wali kota Untuk dibuatkan perwali Sehingga seberataan perda dapat dijalankan dengan baik Sebanyak 65 perda banjir masin akan dicabut Wanda Revisi lantaran dinilai kada sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja Demikian hasil dari bagian Produk Hukum Kebupaten Kota Wilayah 2 Biro Hukum Cedda Prof. Kalimantan Selatan Yang menggelar rapat tindak lanjut hasil inventarisasi perda wan perkada Yang terdampak Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Wan peraturan pelaksanaannya Namu hadirkan bagian hukum Sekretaris Daerah Banjarmasin Wan Kepala SKPD terkait serta anggota Bapemperda DPRD Banjarmasin Di Ruang Rapat Peripurna DPRD Banjarmasin Jalan Lambu Mangkurat Banjarmasin Tengah Jelang Tenggari Senin 27 September 2021 Ketua Bapemperda DPRD Banjarmasin Arupa Arief Weta Kwaniprimativi Mengaku optimis akan bisa menyelesaikan peraturan daerah Yang telah dicabut wan direvisi tersebut Menurut politisi Partai Persatuan Pembangunan ini Peraturan daerah sebanyak 65 buah Yang telah dicabut wan direvisi tersebut Nantinya akan dipilah Yang lebih penting untuk dimasukkan dalam Prolegda 2022 Selain itu peraturan daerah yang dicabut Akan diminta pada wali kota Untuk dibuat keperwali Sehingga seberatan perda dapat dijalankan dengan baik Berapa 60 puting itu Wah ya ketutungnya 20 puting aja ngalir Mungkin yang di ini aja Mungkin 65 itu Prioritasnya mungkin tidak semuanya Tapi dimasukkan dulu Dipilah dulu Jadi yang prioritas Akan itu akan didahulukan Untuk dibahas Rupa Arif berharap Anggota Pansu Seraperdanang Masuk dalam Prolegda 2022 Agar nantinya lebih intens Dalam melakukan pembahasan bersama Dengan instansi terkait di pemerintah kota Supaya peraturan daerah baik Yang direvisi maupun dicabut Bisa selesai tepat waktu Sehingga menjadi produk hukum Yang bisa dijalankan di kota seribu sungai ini Terima kasih